Ketua KPK Firly Bahuri melakukan pemeriksaan terhadap Gubernur Papua Lukas NMB di Koya Tengah, Kecamatan Muaratami, Kota Jayapura, Papua pada Kamis 3 November. Dalam pemeriksaan tersebut, hadir Ketua KPK Firly Bahuri dan tim penyidik yang didampingi tim dokter dari Ikatan Dokter Indonesia guna memeriksa kondisi kesehatan Lukas NMB. Lukas diketahui diperiksa selesai ditapkan sebagai tersangka atas kasus suap dan gratifikasi terkait proyek yang bersumber dari APBD Provinsi Papua. Dalam siaran pers pada Jumat 4 November, Firly mengungkapkan belum ada langkah lanjutan yang akan diterapkan terkait kapan Lukas NMB dibawa ke Jakarta. Berdasarkan keterangan pers, KPK masih akan memperhatikan hasil keterangan dari Lukas NMB terkait pemeriksaan perkaranya sekaligus hasil pemeriksaan kesehatannya. Hal ini untuk menentukan langkah penegakan hukum berikutnya. Firly mengungkapkan yang terpenting adalah memprioritaskan penegakan hukum berjalan dengan memperhatikan kondisi kesehatan tersangka. Kedatangan KPK kekediaman Lukas NMB tersebut adalah semata-mata untuk kepentingan penegakan hukum. Dalam prosesnya, KPK mengklaim juga mempertimbangkan hak-hak yang dimiliki oleh tersangka. Seperti hak keterbukaan, kepastian hukum, akuntabilitas, kepentingan umum, proporsionalitas, dan menjunjung tinggi HAM. Lebih lanjut, Firly menjelaskan selama satu setengah jam KPK melakukan proses pemeriksaan terhadap Lukas terkait perkara sekaligus kondisi kesehatannya. Pemeriksaan dibantu empat orang dokter dari IDI Pusat dan IDI Daerah. Di akhir pemeriksaan juga dilakukan penandatanganan berkas berita acara dan administrasi lainnya oleh pihak KPK dan Lukas. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!